Mari sudah-sudah yang terkasih, tuntutlah diri kita sebenarnya, jangan orang lain atau Tuhan untuk selalu ingin menyenangkan kita, bahkan kalau bisa ada penderitaan, ada susah, ada salib, ada apa, syukuri, jangan-jangan Tuhan menggunakan ini untuk saya selamat, jangan-jangan Tuhan menggunakan ini untuk saya bangkit, jangan-jangan Tuhan menggunakan ini untuk saya bisa melayani satu dengan yang lain, demi kemuliaan Tuhan, amin. Para Bapak dan Ibu, Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, saya kira tadi Pastor Hans mau sekaligus kotbah. Keledai yang tertambat, kita perlu menangkap lebih dahulu apa itu keledai yang tertambat. Keledai adalah disamakan dengan lemah, binatang lemah, miskin, bodoh. Sekali, dua kali kita melakukan kesalahan yang sama disebut keledai. Kalau tiga kali melakukan kesalahan yang sama, keedelai. Kalau lebih, lebai. Dan juga tidak populer, lalu juga tidak untuk perang yang tangkas, sederhana, kotor, dan tidak dipakai. Atau yang disebut juga benar-benar yang terbelakang atau yang disebut dengan juga tertambat di sini, terjerat, terperosok, hilang, tersesat, butuh bantuan, dilepaskan, diam, berhenti, sakit, dan juga derita. Saudari-saudaraku yang dikasih Tuhan, Kristus tidak memiliki apa-apa, tetapi ketika dia ingin menggunakan apapun termasuk keledai ini, selalu ada dan siap Tuhan betul-betul selalu menyediakan. Inilah sebenarnya pengharapan. Nanti kalau kita mau tahu, pengharapan adalah kebahagiaan itu sendiri. Maka kita ingat, Tuhan dan selalu menggunakan hal ini. Tuhan mampu, tapi kenapa menggunakan keledai yang lemah? Tuhan mampu, tetapi juga betul-betul menggunakan sesuatu yang tidak diperhitungkan dunia sama sekali. Jadi Tuhan selalu dan selalu menggunakan hal-hal yang dianggap kecil lemah di dunia ini untuk keselamatan. Karena itu, ia juga datang untuk menyelamatkan yang hilang dan berdosa dan tertambat. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menyambut dengan daun palma ini, Sang Raja Damai, Sang Raja Kasih, Sang Raja Pengampun, dan Sang Raja Penyelamat, dengan penuh sukacita, puji syukur, dan penuh pengharapan kepadanya. Sampai jumpa di dunia ini, dan selamat menikmati. Sampai jumpa di dunia ini, dengan penuh pengharapan kepadanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebab dialah putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama engkau dalam persekutuan dengan roh kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih. 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 sampai kepada Tuhan ini sampai dilihat saja kalau kita melihat orang Israel yang luar biasa merasa tinggi agung begitu loh Tuhan tidak memakai yang itu walaupun sebetulnya bangsa terpilih, sampai melihat ada orang yang menderita sekalipun disiksa sekalipun disalip sekalipun dan mati tidak ada hati yang tetap menganggap itulah Tuhan menunjukkan dengan cara itu dan ketika Tuhan pun hadir ke dunia dengan lahirnya Kristus, mengutus putranya kembali lagi puncaknya disalip itu tidak tanggung-tanggung sebagai manusia bukan manusia raja bukan manusia yang hebat yang kelihatan cerdas yang kelihatan luar biasa dan sebagainya dipakai oleh Tuhan dipilih oleh Tuhan dan ini digunakan sarana yang terbaik untuk sampai kepada kerajaan Allah maka kita sama sekali jangan sampai sebagai hamba dan sebagainya itu kita jangan sampai justru mengejar atau bahkan juga menyepelekan orang-orang di sekitar kita yang lemah itu tadi dan itulah sarana satu-satunya kalau dalam keadaan baik Kristus kelihatan sekali sedang buat musisat sedang mengajar hebat sekali menggandakan roti lalu melayani membela banyak orang yang menyebutkan dia putra Allah hosana putra Daud sungguh Allah betul-betul dia diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan kalau sedang keadaan begitu banyak orang begitu ketika Kristus betul-betul juga sedang membuat macam-macam dan punya power kekuatan bahkan Raja pun takut semua akan mengatakan itu dan semua akan memilih itu mungkin kita juga sama sering menuntut Allah seperti itu dan menuntut sesama seperti itu apa yang kita inginkan mungkin ada pemimpin yang tidak diinginkan tapi jangan-jangan itu dipilih Allah dan bukan jangan-jangan ya itu dipilih Allah dan itu sarana yang terbaik jadi kita maunya apa yang kita mau ini seperti orang-orang Yahudi yang disebutkan orang-orang Israel yang merasa itu semua kalau pas baik ini dia ini baru pemimpin ini baru yang hebat ini baru Kristus ini baru putra Allah dan seterusnya tapi ketika Kristus disalib lemah gak ada apa-apanya dan ini dipakai oleh Tuhan semuanya meninggalkan kabur gak ada kekuatan apapun jangan-jangan manusia seperti itu semua apa yang diinginkan dirinya sendiri yang itu semua dan juga menuntut kadang-kadang pada Allah dan menuntut kepada sesama seperti itu yang tidak menguntungkan yang jelek yang kayaknya gak enak yang rendah yang lemah salibkanlah dia dia manusia biasa Kristus itu hanya nabi biasa diolok-olok dihina dan seterusnya coba direnungkan kita di sekitar kita hati-hati sekali kita kalau selalu menggunakan itu kita gak sampai kepada keselamatan itu tetapi kalau kita menggunakan kepada siapa saja biasanya sudah bisa menghargai orang kecil lemah yang tidak diperhitungkan apapun dan sudah bisa baik dan berbagi saya yakin yang besar-besar itu dengan mudah dengan sendirinya kita bisa menghargai yang lebih tapi ketika kita tidak bisa menghargai yang saya yakin juga untuk semuanya hanya mencari keuntungan dan akhirnya demikian kalau dalam Injil tadi atau dalam juga kisah sengsara penderitaan salib kematian kembali lagi satu-satunya bukti pengharapan penyelamatan Allah kenapa ada kebangkitan dibuktikan dengan tegas oke pakai orang-orang hebat oke pakai orang-orang kaya pakai orang dan sebagainya yang cerdas dan seterusnya sekarang ada enggak kebangkitan justru memakai Kristus yang dianggap lemah yang mati di salib yang katanya dia enggak mampu apa-apa dibuktikan semuanya didobrak dengan dia bangkit siapa yang berani menunjukkan siapapun nabi-nabi yang hebat sekalipun yang mempunyai segala-galanya sesudah itu ada bukti kebangkitan hanya pada Kristus jadi Kristus di salib sungguh Kristus mati sungguh dan ada kebangkitan yang dibuktikannya jadi jangan berpikir Kristus itu adalah orang yang hebat dan sebagainya turun dari salib kamu saya akan percaya atau juga hukumlah semua dan sebagainya kamu putra Allah dan seterusnya lalu diangkat ke surga langsung tidak yang dipakai oleh Tuhan adalah yang penderitaan salib dan mati karena ada kebangkitan disinilah kita sebetulnya bisa berharap pada Kristus pengharapan adalah dasar kebahagiaan walau kita belum menerimanya ya kalau kita sudah berharap nanti ada kebangkitan melalui Kristus kalau nanti sudah juga berharap kita ada surga karena Kristus menyediakannya karena kita juga berharap sekali lagi dengan suatu penderitaan kita di dunia ini dan akhirnya mencapai suatu kebangkitan ini sudah kebahagiaan tersendiri ya kalau orang dua punya harapan ini adalah kebahagiaan sendiri ya kalau orang yang tidak punya harapan sama sekali selalu kejar kejar terus ngoyo terus mencari sesuatu nama dan sebagainya ini tidak punya harapan sehingga matinya pun ataupun yang disebut juga dengan kebahagiaan tidak akan pernah diraih justru kita akan bisa meraih kebahagiaan itu mulai sekarang kalau kita sudah punya pengharapan satu pada Kristus yang kedua nanti mati akan bangkit nanti ada surga karena Kristus jelas dan pasti memberikan contohnya dengan tegas maka saudara-saudara yang terkasih mari kita hargai banyak orang yang sebenarnya yang mungkin tidak kelihatan harus dihargai jangan inginnya kita maunya sendiri dan ini loh dipakai Tuhan dipakai Tuhan sekali lagi maka salib sarana dasar pengharapan coba lewat yang lain ayo tidak ada yang lebih jelas tidak ada yang lebih pasti tapi dengan salib Kristus dengan penderitaan ini dengan kematian ini sarana dasar pengharapan kita punya harapan lihat loh Kristus saja bangkit Kristus membuktikan dengan iman semakin nyata maka jangan takut menerima siapa saja yang susah yang tidak diapapakan dan sebagainya yang hilang bahkan yang berdosa sekalipun jangan takut tetapi sebaliknya bagi diri kita sendiri juga jangan takut menderita jangan takut disalib jangan takut mati jangan takut juga untuk tidak diperhitungkan dihina diolok-olok ini dipakai oleh Tuhan untuk menuju kesempurnaan kehidupan kekal kalau dari Allah akan membangkitkan dan menyelamatkan semua mari sudah-sudah yang terkasih tuntutlah diri kita sebenarnya jangan orang lain atau Tuhan untuk selalu ingin menyenangkan kita bahkan kalau bisa ada penderitaan ada susah ada salib ada apa syukuri jangan-jangan Tuhan menggunakan ini untuk saya selamat jangan-jangan Tuhan menggunakan ini untuk saya bangkit jangan-jangan Tuhan menggunakan ini untuk saya bisa melayani satu dengan yang lain demi kemuliaan Tuhan amin amin dengan pertolonganmu kami meneladan kasihmu dan mengamalkannya dalam kehidupan kami setiap hari supaya banyak orang mengalami karya penebusanmu dan memperoleh keselamatan sebab engkau lah pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama engkau dalam persekutuan dengan roh kudus Allah sepanjang segala masa amin terima kasih kepada Pastor Hans Ngala MSC beliau adalah beberapa tahun sekian lama banyak tahun di Itali dan dia sebagai ekonom internasional MSC nanti akan membantu kita ke depannya terima kasih sudah datang tidak dijemput dengan apa-apa keledai pun tidak jadi sudah datang terima kasih juga kepada Frater dan kepada kita semua marilah kita mempersiapkan tri hari suci ini dengan hati kita dan semoga dengan paskah kita selalu diingatkan nantinya akan betul-betul Kristus lah sang penyelamat melalui salib maka kita pun sungguh-sungguh setia akan kita siapkan hati dan dadi kita untuk mohon berkat dari Tuhan Tuhan bersamamu Allah Bapak yang marahi memberikan teladan cinta kasih lewat sengsara putranya yang tunggal saudara di anugiri bekat yang tiada tara karena pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada sesama saudara 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 memperoleh kebahagiaan abadi berkat kematian Kristus yang mengantar saudara memasuki hidup yang kekal amin dengan ikut merendahkan diri bersama Kristus saudara pun ikut bangkit bersama dia semoga semoga saudara saudari sekalian selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkatalah yang maha kuasa bapak dan putera dan roh kudus saudara-saudari sekalian perayaan ekaristi minggu palma sudah selesai marilah kita pergi kita diutus